Musik Inilah kisah cinta anak muda Yang selalu membuat pusing kepala Lagu nuansa gadis suci yang dinyanyikan oleh Nika Adila dalam film dengan judul yang sama Adalah ciptaan terbaik dari komposer hotband Siahaan Film nuansa gadis suci yang ditayangkan pada tahun 92 ini Nika Adila dipercaya menjadi pemeran utamanya Tapi tahukah kamu ada sebuah cerita menarik dan tak biasa perihal pembuatan lagu ini loh Seperti apa ceritanya? Yuk kita cari tahu bersama Yang pertama saat pembuatan demo lagu Lagu ini merupakan sebuah lagu pesanan dari produser film tersebut Yaitu Bapak Bintang Adi Yang kala itu juga sedang aktif memproduksi rekaman lagu-lagu pop dan daerah Dalam perusahaan ini saya duduk sebagai wakil di bidang produksi rekaman kaset Berikut mengatur artis-artis yang akan dikontrak untuk produksi Serta menjadwal beberapa show Baik di televisi, kunjungan daerah-daerah, dan wawancara radio Sampai urusan cetak kaset, pajak produksi, sampai distribusi lewat agen di Glodok Jakarta Kota Kebetulan sedang membuat film, maka saya tawarkan supaya dibuatkan lagu Sebab Nika sebagai bintang yang memang sedang top banget, sayang, bila kita tidak membuatkan lagu soundtracknya Gayung bersambut, maka Pak Adi pun setuju Dan kembalilah saya untuk mempelajari skenario-nya Sehingga hasilnya pas dengan alur cerita serta makna dari film tersebut Tidak lama jadilah demo musik itu Demo yang saya buat disela-sela waktu bekerja saya Dan Pak Adi merasa cocok dan oke dengan hasilnya Maka saya pun mengkonfirmasikan kepada Nika Adila Bahwa ada lagu soundtrack untuk film kita kali ini Dan saya yang buat Lalu saya bilang ke Nika begini Tunggu saja beberapa hari Saya akan buatkan musiknya Sehingga Nika tinggal nyanyi saja nanti Itulah percakapan saya dengan Nika di telpon Perihal pembuatan lagu itu Yang kedua cari tune lewat kaset Bagi seorang musisi tidak perlu harus berjumpa dengan calon penyanyinya dalam menggarap musik Cukup tahu nada tertinggi sang penyanyi sudah langsung oke Itulah pegangan saya saat menggarap lagu itu Memang saya harus mencari dan mendengar dengan cermat beberapa lagu Nika Sehingga untuk mendapatkan tune Nika tidak akan meleset Sebab bila meleset akan kerja lebih lama lagi Dengan posisi Nika Adila di Bandung dan saya berada di Jakarta Karena kami tidak perlu berjumpa asal sudah tahu tunika yang tertinggi Demo lagu sudah bisa dikerjakan Dan benar Saya pun mendapatkan tunika di nada D dengan tempo 138 Lalu mengerjakan musiknya di studio Puspita 24 track Di Muara Karang bersama dengan Mas Hardy Karena tren yang ada ketika itu adalah Menggunakan drum program ritem komposer Roland R8 Maka saya pun menggunakan drum itu Sedangkan fill-in dan bass keyboard dari Roland S50 Sedangkan untuk gitar saya pakai elektrik gitar dengan distorsi sedang Yang ketiga tek vokal hanya 2 jam saja Dasar bintang yang sudah mempunyai talenta yang sangat bagus Nika Adila memang tidak rewel dan sangat cepat memahami makna syair lagu Serta mampu menjelajahi nada lagu dengan mulus Hanya beberapa kali ia berlatih terus melakukan tek dan hasilnya oke Kami hanya memerlukan waktu 2 jam saja untuk melakukan tek vokal itu Setelah selesai lalu Nika pun pamit pulang Selanjutnya saya dengan Mas Hardy menata ulang serta mengerjakan proses mixing Sebab akan didubbing untuk soundtrack film tersebut Usai seluruh proses pembuatan film berikut musik nuansa gadis suci Maka film tersebut memasuki pasar Walau Nika seorang bintang strategi pemasaran tetap diupayakan Salah satu cara dari produser adalah mengadakan jumpa penggemar Serta membagikan satu paset soundtrack itu kepada penonton Yang kala itu kami cetak sebanyak 10.000 eksempler Diakui film itu sangat meledak Tapi tidak lama kemudian iklim perfilman di Indonesia mengalami transisi Dari layar lebar ke sinetron di televisi Jadi boleh dikatakan penjualan film nuansa gadis suci Yang dibintangi oleh Nika Adila tetap baik Namun perhatian orang mulai bergeser ke tontonan televisi Tetapi setidaknya dalam proses pembuatan soundtrack dan film nuansa gadis suci itu Kami telah mengupayakan berbagai macam hal Terbantu dengan peran sertanya Nika Adila dalam lagu dan film tersebut Membuat film tersebut tetap dinikmati oleh masyarakat Bahkan untuk lagunya pun pernah dibuatkan sebuah album kompilasi Dalam rangka mengumpulkan dana bagi korban gempa bumi di Flores Pada bulan Desember 92 silam Dan inilah sinopsis singkat film nuansa gadis suci Pak Zainal yang diperankan oleh Zainal Abidin bersikap keras terhadap tiga anak gadisnya Yaitu Irma yang diperankan oleh Nika Adila Eni yang diperankan oleh Diani Tami Dan Yuli yang diperankan oleh Hani Wibowo Pak Zainal begitu khawatir akan pergaulan remaja yang jelek Sehingga ketiga anak gadisnya itu hanya boleh keluar rumah untuk sekolah saja Lalu pacar-pacar mereka pun melakukan berbagai cara untuk bertemu dengan gadis-gadis itu Ada yang menyamar sebagai tukang perbaiki TV, guru lukis, dan sebagainya Hingga akhirnya Pak Zainal sadar bahwa sikapnya terhadap anak-anak gadisnya selama ini adalah keliru Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak Sekian dulu informasi dari admin Terima kasih dan sampai jumpa kembali